Yang dari Taiwan adalah Sabu yang masuk ke Indonesia melalui Malaysia. Pemusnahan narkoba adalah hasil 2 minggu, operasi sejak 19 Oktober hingga 2 November. Dari operasi tersebut, polisi menangkap 330 tersangka yang terdiri dari bandar, pengedar, serta pemakaian narkoba. Dari total 57 target operasi yang terbagi menjadi 53 target perorangan dan 4 target tempat, pihak kepolisian baru berhasil mengungkap 44 target perorangan dan 1 target tempat. Berapa banyak narkoba yang dimusnahkan dan berapa sindikat yang terlibat diungkap polisi? Kita temui rekan Dhani Safutra dari Polda Metro Jaya. Dhani, berapa banyak narkoba yang dimusnahkan dari 2 pekan operasi di lingkup kepolisian Polda Metro Jaya? Ya, selamat siang Radi. Setelah 2 pekan digelarnya operasi kewilayahan Nilajaya 2020, ini sudah dikumpulkan ratusan kilogram barang bukti narkoba dan juga sudah ditangkap sekitar 330 tersangka. Terbagi menjadi 8 orang bandar, 805 orang pengedar, dan juga 37 orang pemakai. Untuk barang bukti narkoba yang sudah dikumpulkan menjadi barang bukti, tadi baru saja dimusnahkan dengan mesin insenerator dengan suhu tinggi. Gunanya, tujuannya ini agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembagiannya, ini ada 190 kilogram sabu, ada 265 kilogram ganja, ada 9.600 butir ekstasi, ada 8,16 kilogram tembakau gorilla, 572 butir happy five, dan juga 18,51 kilogram bubuk ekstasi. Selengkapnya, akan kami hadirkan pernyataan selengkapnya dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Polna Nasujana. Jumlah tersangka adalah 330 orang yang terdiri dari 8 orang bandar, kemudian 285 orang pengedar, dan 37 orang pemakai. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita ungkap dalam operasi nilai, adalah sabu sebesar 190 kilogram, ganja 265 kilogram, ekstasi sebanyak 9.300 butir, kemudian tembakau gorilla sebesar 8,16 kilogram. juga kami ungkap happy five sebanyak 572 butir, kemudian bubuk ekstasi 18,51 gram, dan obat bayak sebanyak 193 butir. Nah, itu tadi yang sudah barang bukti dari gelaran tahun 2020. Tadi sempat saya lihat dari data-data operasi nilai jaya tahun lalu, di tahun 2019, justru barang bukti, kita ambil saja contoh dari sabu dan ganja, dan juga ekstasi, ini merupakan jenis narkoba yang mendominasi dari barang bukti ini biasanya, justru tahun lalu ini, justru lebih sedikit. Untuk sabu dan ganja saja, ini tidak melebihi dari 100 kilogram. Untuk tahun 2020, ini 190 kilogram, dan juga ganja 265 kilogram. Padahal ini operasi nilai jaya dilakukan pada saat masa pandemi. Seperti itu, Radi. Ya, dan ini pada umumnya narkoba ini datang dari luar negeri, atau dari dalam negeri melalui penelusuran polisi? Ya, Radi, kalau misalkan menurut penelusuran Polda Metro Jaya, dan juga seluruh jajaran Polres yang ada di wilayah DKI Jakarta, ini memang didominasinya, ini dari dalam negeri. Kebanyakan ini memang datang dari Aceh dan juga Riau. Untuk ganja, secara spesifik untuk ganja, ini datang dari daerah Aceh dan juga Sumatera Utara. Meski begitu, masih ada barang bukti narkoba yang datang dari luar negeri. Ini yaitu Sabu yang datang dari Taiwan. Nah, ini kalau misalkan dari penelusurannya, datang dari Taiwan, ini dimasukkan dulu melalui Malaysia, lalu baru sampai di Indonesia. Seperti itu. Namun saat ditanya tadi, apakah ada jaringan internasional, ataupun luar negeri yang terlibat, yang bisa diungkap dari operasi nilai jaya 2020 ini, namun Kapolda Metro Jaya menyampaikan untuk tahun ini, memang tidak ada jaringan internasional yang terlibat semuanya. Memang yang ditangkap dari 330 tersangka ini, memang hanya dari WNI saja. Seperti itu, Radhi. Baik, terima kasih. Dan Nisa Putra meluporkan langsung dari Kapolda Metro Jaya.